Di sini ada beberapa yang jual tanaman, kemudian ada juga yang jual mainan, dan beberapa hewan-hewan juga. Tapi beberapa ada yang nggak dijual, dan ada komunitas yang buka stand-nya di sini. Hai, kali ini kita akan membahas alat untuk menestabjikan video. Sebenarnya ada banyak alat untuk membantu menstabilkan video, dulu saya sudah pernah membahas steadycam, kalau kalian ingin melihat videonya, kalian bisa klik link yang ada di sini atau klik link yang ada di deskripsi box. Itu stabilizer murah banget dan sudah cukup oke untuk kestabilan video. Nah, stabilizer yang akan kita bahas kali ini adalah Xeon Crane 2. Ini dia. Jadi kita akan bahas dari spesifikasi, cara penggunaan sampai hasil video menggunakan stabilizer Xeon Crane 2. Oke, sekarang kita lihat di dalam box ini kita dapat apa saja. Nah, ini dia isi dari box Xeon Crane 2. Oke, yang pertama kita pasti dapat stabilizer-nya ya, Xeon Crane 2 ini. Nanti kita akan bahas satu-satu mulai dari atas sampai fitur-fitur yang ada di dalam steadycam ini. Nah, setelah itu ini ada kabel-kabel, kabel-kabel USB di sini. Kemudian kita dapat 3 baterai. Ini baterainya awet banget, bisa untuk 6 jam non-stop. Katanya sih bisa sampai 18 jam, tapi saya belum pernah coba untuk full 18 jam. Kemudian di sini ada mini tripod untuk berdirinya stabilizer atau steadycam-nya. Kemudian ini ada untuk fokus, atur fokus manual. Ini alat-alat untuk atur fokus secara manual di stabilizer Xeon Crane 2. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan fitur apa saja yang ada di stabilizer Xeon Crane 2, kita pasang dulu baterai dan pasang kaki tripod-nya, mini tripod ini. Kemudian pasang ini tripod, mini tripod, biar stabilizer-nya itu bisa kita taruh, nggak harus kita pegang terus. Kita bisa dirikan stabilizer-nya begini. Oke, sekarang kita akan coba pasang kamera ke stabilizer Xeon Crane 2 ini. Pertama caranya kita ambil dulu, dudukkan kameranya. Kita ambil dari sini, kita keluarkan, kemudian kita pasang ke kamera. Nah, ini kan ada tanda panah ke depan ya, ke atas sana. Jadi, posisinya nanti begini. Tanda panahnya yang ke sini, kita pasang di sini. Kalau sudah seperti ini, kemudian baru kita pasang ke stabilizer-nya. Oke, setelah terpasang seperti ini, kemudian kita adjust dulu bagian depan-belakang ini. Ini kan kalau misalnya nggak di adjust kan dia terlalu ke belakang atau terlalu ke depan. Jadi, kita harus pasang. Caranya kita seimbangkan dulu. Seimbangkan seperti ini, kira-kira seperti ini misalnya. Kemudian kita kencangkan yang di sini. Nah, kalau misalnya kita lepaskan. Kita coba, kita lepas, ternyata masih doyong ke depan. Yaudah, kita kurangin lagi aja. Digeser ke belakang lagi. Sedikit, sedikit, sedikit. Nah, ini kan udah mending daripada yang tadi. Tapi masih doyong ke depan. Jadi, kita masih harus perlu mengurangi lagi. Didorong ke belakang lagi sedikit. Oke. Nah, ini kan udah lurus nih. Nggak doyong ke belakang, nggak doyong ke depan. Kemudian, kebetulan ini kanan-kirinya udah seimbang. Tapi kalau misalnya belum seimbang, kanan-kirinya kalian bisa adjust di sini. Ini kita lepas, bukan lepas, dikendorin. Terus kita geser kanan ke kiri. Ini, kanan atau ke kiri ini. Nah, gitu. Nah, misalnya nggak pas, dia akan goyang seperti ini. Nah, kalau misalnya, ini kan terlalu ke kiri nih. Jadi, kita geser ke kanan lagi. Nah, seperti itu. Kalau udah pas seperti ini, kita bisa kencangkan. Kita juga bisa adjust juga di bawah sini. Ini bisa kita atur maju-mundur. Tips buat teman-teman untuk menghemat baterai. Jangan nyalakan stabilizer saat kita sedang meng-adjust kamera atau menyeimbangkan kamera. Soalnya, kalau misalnya stabilisernya udah nyala, dia otomatis akan seimbang. Nggak perlu kita adjust juga, dia akan seimbang. Tapi itu akan membuat baterai kita selamat penggunaan, itu akan lebih cepat habis. Karena kerja stabilizer ini akan semakin berat. Beda dengan kalau misalnya kita adjust manual, kita ratakan ini posisinya secara manual udah bentar dulu. Nanti kita nyalakan, itu akan membantu kerja stabilizer ini nggak terlalu berat, nggak terlalu mikir keras lah gitu. Kemudian, setelah terpasang seperti ini, kita tinggal nyalakan tombol power. Tombol powernya akan ada di sini nih. Kita nyalakan dulu tombol powernya. Kita tekan beberapa detik. Nah, akan muncul tanda siun ini, logo ini. Dia nyala. Nah, kemudian di sini ada indikator baterai dan mode. Mode apa yang sedang kita gunakan? Ini ada mode PF dan mode L. Kalau mode PF ini, dia akan ngikut. Walaupun kita puter ke sini, dia ikut puter gitu. Kalau mode L, kalau misalnya kita puter, kita gerakan sinya gitu. Kepala dari kamera ini tetap mengharap ke depan. Walaupun kita puter ke sini, kepalanya akan mengharap ke depan. Sampai seperti ini. Nah, gini. Ini saya puter ya bawahnya. Tapi, kepala dari kamera tetap mengharap ke sana. Jadi, kalau misalnya mau muter kepalanya, kita harus puter di trackball ini. Ini kan ada trackballnya nih, kanan-kiri. Nah, kita puter secara manual, dia akan berputar seperti itu. Dan, putarannya nggak terbatas. Dia bisa muter terus. Beda dengan trackball yang ke tilt-up, tilt-down. Atas bawahnya, dia cuma sampai segini nih. Hop. Nah, cuma sampai segitu. Nggak bisa muter-muter terus. Nah, kita coba ke atas. Ke atasnya pun terbatas. Cuma sampai berapa derajat gitu. Nah, hop. Nah, seperti itu untuk tilt-up tilt-down-nya. Ini untuk mode L ya. Jadi, kita harus tekan trackball-nya untuk memutar kamera. Coba kita ganti ke mode PF ya sekarang. Nah, ini di mode PF. Kalau di mode PF, misalnya gini. Misalnya posisinya gini, kan. Kita muter gini. Nah, kan kepala kameranya mengikut. Jadi, nggak terlalu banyak menggunakan trackball. Kalau mau tetap dibutar juga bisa. Misalnya, mau muter gini sambil naik ke atas. Ya, gini aja. Nah, itu kurang lebih dari mode yang ada di Xion Crane. Kemudian, di bawah tombol power. Ini ada semacam main dial kalau di kamera. Mungkin ini gunanya untuk mengatur diafragma atau mengatur speed kalau misalnya terkoneksi dengan kamera ya. Kemudian, di samping ini ada putaran untuk mencari fokus secara manual. Jadi, kalau kamera teman-teman itu masih jadul seperti kamera saya. Tidak seperti kamera-kamera zaman sekarang yang bisa kalau fokus. Kalian harus atur fokusnya secara manual di sini. Ini ada alatnya untuk mengkonekkan fokus dengan stabilizer. Caranya, ini ada alat-alatnya di sini. Kita coba pasang dulu ya. Ini pertama, ini pasang di sini. Kemudian, ada ini. Ini ada giri semacam giri di sini. Ini untuk menggerakkan fokus lensa. Jadi, nanti di lensa kita akan dikaitkan kabel seperti ini. Saya contohkan aja. Ini ribet banget ya. Ini kan gini kan. Misalnya seperti ini. Ini di manual fokus dulu. Nah, misalnya ini seperti ini. Ini kan semacam kayak gigi gitu kan. Nanti dia akan bersentuhan dengan kiri yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita putar di sini. Nanti ini akan berputar. Jadi, ini akan menggerakkan kiri yang ada di sini. Jadi, fokusnya akan berputar juga. Nah, coba aja deh kita pasang biar teman-teman juga lebih jelas. Oke, ini alat untuk fokusnya sudah terpasang seperti ini. Sekarang kita pasang kabelnya. Jadi, di sini kita bisa pasang kabelnya. Nah, di sini kan ada lubang buat USB. Kita pasang yang di sini satu. Dan yang di bagian sini yang kayak trigger ini satu. Pasang di sebelah bawah ini. Di bawah kan ada colokan. Pasang aja di sini. Kemudian kalau misalnya sudah terpasang settingan seperti ini kan keseimbangannya jadi berubah. Nah, kita perlu nge-charge lagi supaya seimbang lagi. Nah, dia akan seimbang. Kemudian kita lihat di sini. Ini sudah fokusnya sudah bisa kita atur. Tuh, dia gerak. Kalian bisa lihat ini. Ini kan bergerak nih, naik turun. Nah, itu kan fokusnya kalau kita putar yang di sini. Dia akan mencari fokus. Jadi, seperti itu caranya follow fokus secara manual menggunakan stabilizer Xion Cran 2. Di sini ada beberapa yang jual tanaman. Kemudian ada juga yang jual mainan. Dan beberapa hewan-hewan juga. Tapi beberapa ada yang nggak dijual. Dan ada komunitas yang buka stand-nya di sini. Selamat menikmati. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari stabilizer Xion Cran. Kalau kelebihannya yang saya rasakan, pertama dari segi baterai. Baterainya ini awet banget ya. Seperti yang saya bilang di awal. Kemudian, dia mampu menahan berat sampai 3,2 kg. Terus, di stabilizer Xion Cran 2 ini ada fitur slow fall. Jadi, kalau misalnya Xionnya dimatikan, dia nggak mendadak langsung jatuh. Tapi jatuhnya itu pelan-pelan. Dan yang pasti, Xion Cran ini fiturnya lebih canggih dibandingkan seri-seri sebelumnya. Dan selebihnya dari itu, mungkin fitur-fitur wajar stabilizer pada umumnya sih nggak ada yang berbeda. Kekurangan dari Xion Cran 2 ini yang saya rasakan, kalau misalnya dia dibawa lari atau dibuat gerak cepat, masih kerasa sedikit ada getaran. Dan kalau misalnya dipakai untuk tilt-up terlalu tinggi, kadang bisa bikin mesin gimbalnya jadi down. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa aku share tentang stabilizer Xion Cran 2. Semoga infonya bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng, supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.